Asumsi bisa mengkonstruksi makna teks-teks yang ada di sekitar kita. Asumsi bisa menjadi alat dominasi bagi kelompok yang dominan dan ingin melanggengkan dominasinya. Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum Wr. Wb. Kembali lagi dengan saya, Rahmat Petuguran dari Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Semarang. Teman-teman, kita sering menyepelekan dan menganggap rendah asumsi ya. Asumsi seolah-olah itu sesuatu yang tidak berharga, tidak penting dalam komunikasi dan cara berpikir kita sehari-hari. Ekspresi kita dalam menyepelekan asumsi bisa kita telusuri dalam kalimat misalnya, Ah itu kan cuma asumsi, misalnya gitu ya. Atau ada pernyataan lain, Jangan cuma didasarkan asumsi aja dong, misalnya gitu ya. Dua pernyataan itu jelas menunjukkan bahwa kita cenderung menyepelekan atau menganggap rendah asumsi. Padahal menurut Norman Forkloch, asumsi itu ternyata penting loh. Dan dia bersifat ideologis gitu. Kenapa asumsi itu penting? Dan bagaimana dia bisa bersifat ideologis? Itu yang akan kita bahas satu persatu dalam kesempatan hari ini. Nah teman-teman, sebelum kita menunjukkan bahwa asumsi itu penting, kita coba pahami dulu ya. Apa sih yang dimaksud dengan asumsi? Secara sederhana, asumsi bisa kita pahami sebagai satu kebenaran yang sudah kita terima, tidak perlu dipertanyakan lagi, karena kebenarannya sudah grounded dalam pikiran kita ya. Dan bisa dijadikan sebagai landasan bagi pernyataan atau kebenaran lainnya gitu ya. Menurut Forkloch, dalam artikel berjudul Discourse, Common Sense, and Ideologi, asumsi itu berperan penting dalam komunikasi karena bisa mengonstruksi makna teks, makna pernyataan, makna tuturan misalnya gitu. Kenapa bisa begitu? Ketika kita berkomunikasi pada dasarnya, atau seringkali kita memproduksi dua bentuk teks yang secara gramatikal itu sebenarnya tidak nyambung ya. Nah karena tidak nyambung secara gramatikal itu tidak bermakna. Dia baru bermakna ketika dua pernyataan itu disatukan oleh asumsi tertentu. Nah makna dua pernyataan itu akan sangat ditentukan oleh asumsi seperti apa yang kita gunakan untuk menyatukan dua pernyataan itu. Apakah asumsinya itu bersifat sinkron, misalnya menyamakan atau menyinkronkan dua pernyataan itu. Apakah berkebalikan, bertolak belakang itu yang nanti akan menentukan makna dari dua tuturan yang seolah-olah tidak memiliki hubungan gramatikal tadi. Misalnya saya buat tuturan meja bundar, hari Rabu ujian. Nah dua pernyataan itu secara gramatikal agak sulit dipahami maksudnya itu apa gitu kan. Tetapi bagi orang-orang yang barangkali dekat, barangkali sudah memahami konteksnya, sudah memiliki asumsi bagaimana saya memproduksi teks itu, dia bisa menyambungkan dua pernyataan itu dengan asumsi yang tepat. Misalnya menjadi siapkan meja bundar karena hari Rabu besok kita akan ujian. Misalnya begitu ya. Teman-teman sekalian, asumsi itu juga bisa bersifat politis karena bisa dimainkan dalam relasi kekuasaan antara penutur dengan mitra tutur. Contoh yang saya kira aktual adalah ketika seorang atasan meminta anak buahnya untuk dalam tanda kutip memberesi persoalan itu. Ya silahkan kamu beresilah persoalan itu, misalnya menggunakan pernyataan demikian ya. Nah si anak buah kemudian melaksanakan perintah itu dengan melakukan berbagai tindakan gitu kan. Nah tetapi itu menjadi masalah kalau kemudian ada implikasi hukum. Si atasan hanya memerintahkan untuk beresi. Sementara si bawahan melakukan tindakan beresi itu dengan kegiatan yang melanggar hukum itu. Siapa yang harus bertanggung jawab? Ketika memproduksi kata silahkan beresi itu, si penutur, si atasan mengasumsikan bahwa tuturannya bisa dibahami oleh si anak buah gitu. Dan sebaliknya si anak buah mengasumsikan bahwa interpretasinya terhadap teks itu, itu sudah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh atasannya. Karena itulah asumsi memiliki dimensi politis karena bisa digunakan sebagai alat perkelit, alat untuk mengingkari, alat untuk menghindari tanggung jawab dan sebagainya. Dalam kasus-kasus persidangan yang melibatkan atasan dan bawahan, biasanya ada kecenderungan demikian. Nah teman-teman yang kedua, Norman Farahlog juga menyatakan bahwa asumsi itu piranti kognitif yang bisa digunakan untuk melanggengkan dominasi, melanggengkan kekuasaan, melanggengkan diskriminasi. Benarkah demikian? Untuk memahami pernyataan ini, kita perlu pahami bahwa wacana itu biasanya ada wacana yang dominan, ada wacana yang terdominasi. Wacana dominan biasanya diproduksi oleh kelompok yang dominan, ada pun wacana yang terdominasi biasanya diproduksi atau didukung oleh kelompok sosial yang juga terdominasi. Ketika dua macam wacana ini berinteraksi satu sama lain, ada kecenderungan wacana yang dominan ini akan memaksakan asumsi, memaksakan common sense yang digunakannya agar diyakini oleh orang-orang yang wacananya itu terdominasi. Contoh yang paling konkret adalah misalnya ketika saya dalam posisi sebagai dosen itu mengandaikan, mengasumsikan bahwa mahasiswa yang baik itu yang mahasiswa yang rajin baca, rajin masuk kuliah, rajin ngerjakan tugas gitu-gitu kan. Kalau bisa ya lulus tepat waktu gitu kan. Dalam posisi saya sebagai dosen yang cenderung dominan, saya akan menyodorkan, memaksakan, mendesakan asumsi itu kepada mahasiswa. Semua mahasiswa seolah-olah harus meyakini apa yang saya yakin itu, mengasumsikan apa yang saya asumsikan tersebut. Padahal dari sekian banyak mahasiswa, barangkali ada mahasiswa yang memiliki standar hidup, ada yang memiliki orientasi, ada yang memiliki gaya yang tidak relevan dengan apa yang saya asumsikan. Tetapi karena saya mengasumsikan itu sebagai sesuatu yang benar, akan saya desakan, akan saya paksakan sehingga menjadi kebenaran bagi kelompok yang terdominasi. Atau dalam contoh lain deh, negara misalnya ya, itu kan cenderung mengasumsikan bahwa warga negara yang baik itu warga negara yang produktif secara ekonomi, taat hukum, dan kalau bisa ya berkontribusi besar dalam pembangunan sosial misalnya gitu ya. Nah, pengandian itu, asumsi itu diproduksi, direproduksi terus menerus melalui berbagai teks, oleh berbagai sistem ya, aparatus negara yang ada gitu kan, supaya juga diyakini oleh warga negara, seluruh warga negara kurang lebih gitu. Nah, tetapi apakah asumsi itu betul-betul asumsi yang tanda putih bisa diterima oleh seluruh warga negara? Belum tentu. Barangkali ada warga negara yang hidupnya itu menjadi bermakna ya, tanpa memproduksi sesuatu yang bernilai ekonomi, karena orientasi hidupnya itu untuk sesuatu yang bernilai transcendental misalnya, untuk sesuatu yang bernilai moral, yang bernilai interaktual, tetapi tidak bernilai ekonomi. Ada juga warga negara yang menemukan makna hidupnya dengan cara justru mempertanyakan hukum, mempertanyakan bagaimana hukum bekerja, bagaimana hukum dibuat, dan sebagainya. Dan apakah semua negara itu harus berkontribusi secara sosial gitu kan? Bisa jadi dari 280 juta orang di Indonesia, tidak semuanya harus mengandaikan hidup yang bermakna itu dengan cara berkontribusi secara sosial. Ada juga orang-orang yang justru menemukan kebermaknaan hidupnya itu dengan menikmati kesendirian, dengan cara hidup sendiri, soliter, dan sebagainya. Nah, karena asumsi itu menjadi asumsi yang dominan, itu dipaksakan, didesakkan, dipromosikan secara terus-menerus, sehingga menjadi asumsi yang seolah-olah harus diyakini oleh semua orang. Nah, dua penjelasannya yang sederhana itu saya kira menunjukkan dengan sangat tepat, bahwa asumsi itu tidak sederhana, asumsi itu tidak sepele, asumsi itu penting dan berharga. Karena dua alasan tadi, yang pertama tadi, asumsi bisa mengkonstruksi makna, teks-teks yang ada di sekitar kita. Yang kedua, asumsi bisa menjadi alat dominasi bagi kelompok yang dominan dan ingin melanggengkan dominasinya. Mudah-mudahan bermanfaat, kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Bersama saya, Rahmat Udubuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax